Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya tentu di channel asikin aja oke baik teman-teman di hadapan kita kali ini sudah ada speaker terbaru lagi sebenarnya enggak baru-baru amat ya cuman baru kita review ya ini adalah X-Dobo BMTL Buket ya entah buket atau bucket bacanya kayaknya sih yang pantasnya buket ini wattnya sendiri 60 watt bluetoothnya 5.3 ya di bagian samping disini kita bisa lihat segini aja polos seperti biasa ini adalah jargonnya BMTL kalau di sisi sampingnya lagi nah ini lebih jelas ya disini enggak usah saya sebutkan satu persatu jadi teman-teman yang ingin melihat lebih jelas bisa pause video ini ini kita beralih ke bagian belakang nah disini juga sedikit spesifikasinya ada ya diantaranya 60 watt tadi charging timenya sekitar 5 jam aja dan playing musiknya bisa sampai 20 jam dan itu lumayan ya oke baik kita cek kelengkapannya kita dapat buku manual yang cukup tebal oke disini juga saya tidak bisa menemukan berapa kapasitas mahnya ya biasa kalau Xdobo itu tidak mengebor-gemborkan baterai lain halnya dengan Eagle tidak mengebor-geborkan watt ya oke deh jadi itu terserah mereka brand-brand mereka ya yang itunya disini di bagian depan kita bisa melihat ada berbagai macam bahasa dari negara-negara yang terkenal ya saya rasa sih salah satunya dicantumin negara kita Indonesia ya karena apa Xdobo salah satu penjualan terbesarnya ada di Indonesia juga ya jadi sudah seharusnya bahasa Indonesia dicantumkan disini oke dapet kabel charger juga dan ini kualitasnya standar enggak bagus enggak jelek ini lumayan aja ya tapi sayangnya tidak ada apa-apa lagi jadi kita langsung ke unitnya nah seperti ini dia bentukannya ini sih kayak bos apa ya yang ada pegangannya itu saya lupa karena belum pernah mereview harganya yang lumayan ini versi hematnya Oh ya untuk harga terupdate nya seperti biasa kita cantumkan di kolom deskripsi Oke baik di bagian depan ini bahan keseluruhan dari fabrik ya ciri khas Xdobo kebanyakan speakernya dari fabrik dan di bagian bawahnya ini yang saya luka lo eh saya luka saya suka ya logo BMTL nya ini lebih berkarakter ya jadi tidak hanya ditempel pakai karet yang ada lemnya saja ini sudah lebih baik di bagian belakangnya disini kita bisa menemukan konektivitasnya ada apa aja oke Wow tebel ya Hai ininya saya suka nih rapet tapi mudah dibuka karena ada celah di sininya jadi yang tidak ada kukunya seperti saya juga dia masih gampang membukanya tapi ini kesat sekali bagus Hai nah disini ada port untuk powerbank ya fungsinya bisa jadi powerbank dan juga ada type C untuk pengecasan itu aja baik kita cari celah sambungannya Hai Oke ini celah sambungan fabriknya nggak ada ya di bagian bodinya ini sih nice ya jadi kelihatan yang lebih rapih aja gitu oke tidak ada ya berarti ini kalau membukanya itu Hai mungkin dari bawahnya dibongkar dulu terus dia ditarik ke atas kayaknya sih soalnya disini tidak ada garis-garis untuk membuka langsung ya oke di bagian bawah ini ada manufakturinya seperti ini ini sih dari plastik dan di bagian sampingnya ini dari karet salah satu yang saya suka dari speaker ini adalah pegangannya nah ini pegangannya bukan dari kain ya layaknya Oscar atau yang speaker pada umumnya gunakan ini dari rubber yang mana kualitas rubbernya ini sangat tebal bagus tidak tidak melehot gitu ya atau tidak intinya kualitas rubbernya ini bagus ditambah ada motif garis-garis halus seperti ini menambah kesannya ya minimalis ya di bagian atasnya disini kita bisa melihat beberapa tombol-tombol fisik ya diantaranya ada power tombol bluetooth dan juga tombol lighting dan di bagian atasnya eh di bagian atas di bagian bawah minus plus untuk volume dan juga play pause di bagian bawahnya di tengah ini ada lambang X Bobo nya di bagian sampingnya nah ini dia untuk LED nya seperti yang digambar ini ya oke secara build quality ini bagus terlebih lagi yang awal saya bilang di bagian bodi itu enggak ada lipatan atau belahan untuk ngebuka fabriknya ya jadi sepertinya harus dibongkar itu agak repot untuk mengetahui ke dalamnya tapi bagusnya kesannya jadi lebih minimalis ya lebih proporsional terlihatnya jadi lebih mahal ya dan bobotnya sendiri ini juga enggak di enggak apa ya enggak enggak murahan beratnya lumayan jadi secara build quality saya kasih nilai sembilan untuk speaker ini oke kita akan coba langsung nyalakan ingin tahu gimana notifnya oke sama seperti Xdobo pada umumnya disini menyala tombol atau lampunya dari bluetooth sendiri kita tekan oke berkedip lebih cepat ya tandanya siap di firing dengan gadget kita kita lihat dulu untuk oke tidak lupa ya dia atau speaker ini selalu menyematkan mode equalizer tadi ada dua ya oke ini ada tiga oke ini yang satu untuk lightingnya sendiri oke berubah berubah oke cakep ini sedikit demi sedikit oke sip oke ini mati ya cukup banyak kalau tahan lama biasanya langsung mati oke simpel saya ambil HP saya ke bmtl buket Hai keh simpel juga sekarang kita akan coba langsung tes kualitas audionya selamat menyaksikan selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton